Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang MEDOK Oke polo-polo, jadi kemarin itu Korea lagi rame banget karena ada guru SD yang bunuh diri dan juga ditemukan di sekolah Kasusnya ini sebenarnya cukup rame lebih dari masalah bunuh dirinya tapi masalah sistem pendidikan di Korea secara keseluruhan Apalagi guru SD itu dipandang sebagai pekerjaan yang paling baik dibandingkan guru SMP ataupun guru SMA Kalau gitu langsung tak jelaskan apa yang terjadi dan mengapa kasus ini begitu rame dan bahkan persatuan guru di Korea itu demo melalui kesempatan kali ini Langsung kita mulai Kejadian kali ini terjadi di kota Seoul, lebih tepatnya di daerah Sochoku Nah Sochoku ini sebelahnya Gangnamgu dan Sochoku ini sebenarnya kalau menurutku pribadi dan juga cukup banyak orang Sochoku ini sedikit lebih di atasnya Gangnam karena Gangnam itu lebih banyak kayak kantor-kantor dan juga perusahaan Tapi Sochoku itu tempat tinggalnya orang-orang kaya Jadi kalau Gangnam itu memang banyak uangnya karena banyak kantor-kantor ataupun tempat menghasilkan uang Tapi Sochoku itu lebih kayak tempat tinggalnya orang-orang Udah gitu di daerah Sochoku ini cukup banyak badan hukum Jadi cukup banyak pengacara, jaksa, hakim yang tinggal di daerah itu Jadi bener-bener daerah yang bisa dibilang elite Nama sekolahnya itu adalah Soul Soi Coteng Hagyo Coteng Hagyo itu artinya SD Jadi kalau di Indonesia kan SD Soi Seoul Oke jadi meninggalnya guru SD ini pada tanggal 18 Juli tahun 2023 hari Selasa pada pukul 10.50 Jadi merupakan waktu sekolah sebenarnya Meninggalnya pun di sekolah, lebih tepatnya di ruang perlengkapan Nah jadi gurunya meninggal di tempat itu Dan yang bikin aku sedikit kaget dan juga sedih adalah Gurunya ini masih berusia 23 tahun Alias kelahiran tahun 2000 6 tahun di bawah aku Dan mungkin di antara polo-polo yang nonton video ini pun Ada yang kelahiran tahun 2000 Jadi bener-bener baru menjadi guru Dan aku yakin orang yang baru punya pekerjaan itu masih berapi-api Biasanya semangatnya Pasti orang yang meninggal ini pun memiliki semangat berapi-api Untuk mengajar anak-anak lebih baik lagi Dan tahun 2023 ini merupakan tahun kedua pekerjanya beliau sebagai guru di SD ini Dan ini merupakan tempat pertama dikirimnya beliau sebagai seorang guru Guru yang meninggal ini merupakan guru wali kelas SD kelas 1 Oke jadi itu perlu diketahui Gurunya ini meninggal pada tanggal 18 Sehingga pada tanggal 19 tentu gurunya ini tidak bisa datang pekerja Dan ketika para siswa-siswi itu tanya Loh kok guru kita gak datang kemana Sekolah itu memberi alasan Oh gurunya lagi sakit Sehingga hari ini izin tidak masuk Dengan alasan tidak pingin Siswa-siswinya itu terlalu kaget Ataupun shock Diakibatkan meninggalnya guru wali kelas mereka Kalau ini sangat bisa dipahami Jujur ini bisa dipahami Anak SD kelas 1 Kalau dibilangi gurunya meninggalkan Pasti agak shock ya Kalau mungkin SMP, SMA bisa paham Tapi SD kelas 1 masih terlalu dini Dan di hari yang sama Meninggalnya guru ini mulai diberitakan Dan keesokan harinya pada tanggal 20 Cukup banyak guru-guru dari berbagai kota di Korea Yang datang ke depan SD Soe Untuk menaruh bunga dan turut berduka cita Atas meninggalnya guru berusia 23 tahun ini Dan bersamaan dengan itu Cukup banyak rumor-rumor yang beredar Nah rumor-rumor yang beredar sebagai berikut Rumor pertama Beliau pernah tukar kelas dengan wali kelas yang lain Jadi karena kelasnya ini terlalu bikin banyak honor Tukar kelas dengan guru lain Rumor kedua Guru tersebut merupakan guru penanggung jawab Masalah bullying di sekolah Sehingga mendapatkan banyak stres Rumor ketiga Di sekolah itu ada anaknya pejabat Sehingga cukup banyak pejabat yang menaruh stres Lebih lagi di sekolah itu Kayak Anak saya disitu loh Kamu ngapain Ya kayak gitu Ini rumor ketiga Rumor keempat Saking rame nya ini sekolah Guru tersebut pernah mengunjungi kementerian pendidikan Untuk komplain Rumor kelima Terlalu banyaknya komplain dari orang tua Yang mengakibatkan stres berlebihan pada guru tersebut Ini begitu rame Tapi untungnya di hari yang sama Sekolah pun juga mengupload Pernyataan resmi dari sekolah Namun permasalahannya ini sekolah mengupload pernyataan sebanyak dua kali Bukan pernyataan yang berbeda Tapi pernyataan pertama Lalu tidak lama setelah itu ini dihapus Dan diganti lagi dengan pernyataan yang direvisi Nah sebenarnya inti dari kedua pernyataan ini sama Tapi ada satu poin yang dihapus Nah jadi ada enam poin tak bacakan Pertama guru tersebut memang betul merupakan wali kelas Tapi kelas yang dipilih Bukan kelas ABC nya Tapi kayak kelas satu atau kelas duanya Itu merupakan pilihan guru tersebut Jadi bukan kayak Ini kamu kelas satu pokoknya ini Bukan kayak gitu Tapi ini merupakan pilihan dari guru tersebut sendiri Poin kedua Guru tersebut tidak ada hubungan ya Dengan masalah bullying di sekolah Jadi memang benar di setiap sekolah itu Ada satu guru yang bertanggung jawab Untuk masalah pembulian gitu Tapi guru yang meninggal ini tidak bertanggung jawab Masalah bullying di sekolah itu Melainkan tugas yang dia pilih adalah tugas admin Jadi salah satu rumornya udah terhapus Poin ketiga Tidak pernah ada tukar wali kelas Jadi salah satu rumor lainnya juga dihapus lagi Poin keempat Tidak pernah ada kasus bullying Selama guru ini mengajar di sekolah itu Jadi kalau dibilang guru ini stress Karena adanya pembulian Dan harus mengatasi masalah itu Itu rumor yang salah Poin kelima Salah satu rumor ataupun kasus yang beredar saat ini Itu memang benar Tapi kasus itu sudah teratasi Langsung di keesokan harinya Poin nomor enam Tidak ada anak bejabat siapapun Nah ini merupakan enam poin dari pernyataan pertama Tapi di pernyataan kedua Poin nomor lima itu dihapus Yaitu yang kasus yang beredar saat ini Sudah teratasi di keesokan harinya Kasus ini tadi memang gak tak sampaikan Kasus yang dimaksud di poin nomor lima ini adalah Di kelasnya guru yang meninggal ini Kebetulan pernah ada kejadian Satu siswa itu menggores Dahi temannya pakai pensil Dan orang tua dari siswa yang Dahi tergores itu tentu tidak senang Ya pasti gak senang lah Tapi gak tau gimana caranya Mencari tau nomor guru itu Dan terus menerus dihubungi Dan komplain secara berlebihan Padahal nomor guru itu tidak pernah diberikan oleh sekolah Ataupun langsung oleh gurunya Itu gak pernah diberikan Gak tau dari mana Jadi kayak kehidupan di luar sekolahnya Itu juga terus diganggu oleh Orang tua siswa Dari siswa yang dahinya tergores Nah setelah itu Baru muncul berita-berita yang menyatakan Apa yang membuat guru tersebut Stres selama pekerja di sekolah ini Pertama yaitu orang tua yang tadi Yang dahinya tergores itu terus menerus Menghubungi secara berlebihan Bahkan waktu ditanyain oleh rekan kerjanya Ya guru lain itu Guru yang meninggal ini terus menerus bilang Wah tahun ini Susahnya 10 kali lipat dibanding tahun lalu Sama liburan kali ini Rencananya aku mau ganti nomor HP aja deh Gak kuat aku Terus menerus dihubungi Sama orang tua dari siswa Ketika ada siswa yang pernah teriak Ke guru itu bilang Ini semua gara-gara kamu Gara-gara guru ini Nah ini katanya menjadi trauma kepada guru itu Sehingga setiap hari Waktu gurunya ini berangkat kerja Itu terus menerus terdengar Teriakan siswa itu Oke ini salah satunya Jadi kayak sudah ada sedikit trauma Dari siswa yang dia Ajar Keempat Pernah ada orang tua yang datang ke sekolah Dan komplain ke guru itu Sedikit agresif Jadi dia itu pernah dengar kata kayak Kamu itu gak pecus jadi guru Kamu ini guru tapi ngajarnya gimana sih Kok anak saya gak kamu rawat Nah katanya pernah mendengarkan kata-kata seperti itu Padahal berdasarkan rekan kerjanya Guru yang meninggal ini merupakan guru yang baik Datang ya tepat waktu Yang melakukan tugas dengan baik juga Dan diperkirakan Di awal Juni kemarin Guru yang meninggal ini baru putus dengan pacarnya Dan juga mengalami depresi Jadi hidupnya ini memang semakin stres kesannya Dan di luar itu sebenarnya cukup banyak info yang pengen didengar Tapi terkesan guru-guru yang bekerja di SD Seoul Seoul ini sekarang diberi perintah oleh sekolah untuk tidak bilang apa-apa Sehingga berita yang beredar itu sejauh ini Nah masalahnya kenapa kasus ini begitu rame Bahkan guru dari semua bagian Korea itu datang ke Seoul ke depan sekolah ini Jadi memang benar kejadian kali ini merupakan kejadian yang sangat menyedihkan Tapi melalui kejadian kali ini cukup banyak guru-guru yang ingin meningkatkan Yang namanya gyokon Oke gyokon ini sebenarnya artinya apa? Hak mengajar Jadi dulu mungkin di Indonesia gak terlalu berlakus ya Dulu di Korea guru-guru itu mesti mukuli anaknya Kalau anaknya itu tidak mendengarkan guru dengan baik Telat dibokul Gak ngerjain PR tangan dibokul Kayak gitu itu Itu dulu sangat normal Tapi berjalannya waktu Apalagi zaman sekarang kan kita sangat sensitif dengan kekerasan ya Jadi guru-guru itu sangat dilarang untuk melakukan kekerasan Atau bahkan memarahi siswa-siswinya Namun yang terjadi adalah siswa-siswi zaman sekarang ini makin tidak sopan dan mengada-ada Bahkan pernah ada kejadian seorang siswa SD kelas 6 itu membanting guru perempuan Dan mengajar sampai matanya bengkak, tangannya digips gitu-itu Dan bahkan ada guru yang pernah membangunkan siswanya atau siswinya yang tidur Dan dilaporkan atas gugatan kekerasan seksual Kamu kok pegang saya? Kayak gitu Sehingga guru-guru itu disuruh ngajar Tapi gak bisa ngapa-ngapain Kayak gini dikit dibilangin salah Kayak gini langsung dilaporkan sebagai kekerasan Dan bahkan zaman sekarang itu Guru-guru ini sangat berhati-hati Karena kalau dia memarahi siswa atau siswinya Lalu siswa sifinya ini bilang ke orang tuanya Lalu orang tuanya ini membawa kejadian ini Kayak sangat serius Dilaporkan ke Kementerian Pendidikan Guru ini bisa discursing bahkan kehilangan pekerjaannya Jadi dari sudut pandang guru Kita ini diberikan siswa-siswi untuk diajar Tapi giliran anaknya kurang ajar Guru itu gak bisa ngapa-ngapain Teriak nanti dibilang kekerasan pada anak Di senggol dibilang kekerasan seksual Dibiarkan orang tuanya datang Kamu ini guru gak becus Anak saya itu makin gak sopan Kamu itu guru bukan sih Guru tapi Sehingga guru-guru ini merasa tertekan Dari pelajarnya dan juga dari orang tuanya Dan mereka ini bilangnya guru Tapi tidak memiliki womanang apapun Sebagai seseorang yang mengajar Dan ini disebut Gyoukon di Korea Ditambah lagi di Korea ini ada Satu program TV show yang dibawakan oleh Profesor Oh Eun Young Nah beliau ini di Korea terkenal banget Karena anak senakal apapun Dikonsultasikan dengan Profesor ini Itu bisa langsung berubah Tanpa menggunakan kekerasan Dan beliau ini selalu bilang Kita itu gak perlu pakai kekerasan Kita itu pahami hati anaknya saja Itu kita bisa ubah anak nakal menjadi anak baik Nah anak nakal itu karena Mereka itu merasa tidak dibahami oleh orang tuanya Nah selalu bilang gini Sehingga orang tua-orang tua itu Semakin meminta guru-guru Untuk memahami anaknya lebih lagi gitu loh Dari sudut pandang guru gimana? Anaknya kurang ajar Orang tuanya gak peduli Tapi giliran nakal kita yang kena Kita mau memperingatkan nanti juga kena masalah Sehingga guru ini bener-bener berada di Pihak yang sangat Eh apa-apa selalu salah gitu loh Nah ini akhirnya menjadi semakin viral Dan ini yang membuat cukup banyak guru-guru Berempati dengan kejadian kali ini Kayak guru-guru itu selalu diminta Untuk memperhatikan semua anak yang ada di kelas Tapi giliran anaknya itu gak nurut Mau dimarahi disalahkan Tapi orang tuanya sendiri mungkin sibuk bekerja Dan tidak memberikan perhatian yang cukup Sehingga anaknya itu semakin gak bener Tapi orang tuanya nyalahkan gurunya Anaknya gak sopan juga ke gurunya Sehingga guru itu serba salah gitu Dan ketika guru yang berusia 23 tahun ini meninggal Cukup banyak guru-guru yang bisa merasakan Betapa susahnya menjadi seorang guru di Korea ini Dan ini sebenarnya menjadi cukup viral Kayak di internet sendiri itu terbagi Ya anak itu kalau nakal perlu dikasih hukuman Bener sih kita gak boleh pakai kekerasan Tapi ada kok anak itu yang nakalnya itu ngelebihi dari hewan Nah gitu ada yang bilang kayak gitu Dan pendapat ini pun cukup terbagi Di Korea sendiri terbagi ada yang bilang ya perlu kita menggunakan sedikit hukuman Ada juga yang bilang tetap tidak boleh Tapi ada satu pendapat yang disetujui oleh semua orang Yaitu senakal apapun Anak itu membutuhkan perhatian dari orang tuanya Bukan dari gurunya Jadi yang terlihat saat ini adalah Orang tua itu tidak mau bertanggung jawab Ataupun memperhatikan anaknya Karena itu sangat melelahkan Dan berharap guru yang bisa menyelesaikan masalah anaknya Dan ketika gurunya tidak bisa menyelesaikan Orang tuanya itu marah ke guru Padahal peran orang tua itu jauh lebih penting dibandingkan guru Meskipun waktu yang dihabiskan itu mungkin lebih banyak di sekolah Tapi panutan seorang anak yaitu orang tuanya ya toh Jadi bisa dibilang cukup banyak guru-guru itu udah gak sanggup lagi Karena orang tua itu pada melemparkan tanggung jawab mereka kepada guru Dan ketika guru ini mau menegaskan Mereka juga disalahkan Oke jadi kasus ini Kalau boleh aku ilustrasikan itu sama kayak gini Ada orang sakit ke dokter Disuruh makan sehat gak makan sehat Tapi yang disalahkan dokter Ada orang mau diet pergi ke gym Bayar trainer Dikasih program olahraga Gak diikuti Terus dietnya gagal yang disalahkan Trainernya Oke polo-polo Jadi kejadian kali ini seperti itu Yang bikin rame kali ini adalah Guru-guru sudah tidak kuat lagi Mendengarkan komplain dari orang tua Yang mungkin mereka sendiri Tidak becus menjadi orang tua Oke polo-polo Video kali ini sampai disini Tentunya gak berarti semua orang tua kayak gitu Tapi ada beberapa orang tua yang kayak gitu Dan cukup ekstrim Dan ini mengakibatkan stres yang berlebihan kepada guru-guru di Korea Dan melalui video kali ini Aku juga ingin bilang Semangat buat guru-guru di Indonesia Yang mungkin kadang itu kurang dihargai Tapi para guru-guru ingat Yang membangun masa depan Indonesia adalah Bapak Ibu Guru Terima kasih banyak Oke makasih sudah nonton video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya